Awalnya hanya berniat menakut-nakuti anak yang membantah saat dimarai orang tua, peristiwa di Temanggung ini justru berhujung tragis. Sang anak yang disiram tubuhnya dengan menggunakan bensin, tewas terbakar. Sang ayah berdali hanya menakut-nakuti anaknya, namun tak disangka api yang ia nyalakan menyembar tubuh sang anak. Bagaimana kronologis kejadiannya? Berikut reporter kami, Reida Pulpi dan juru kamera Dedy Setio, langsung dari TKP. Emosi yang tak terkendali membuat petaka di Kabupaten Temanggung. Seorang ayah yang emosi mencoba menakut-nakuti anaknya dengan menyiramkan bensin ke arah tubuhnya, namun akibatnya sungguh tragis, api menyambar tubuh sang anak hingga tewas terbakar. Seorang ayah menyiram bensin ke tubuh anaknya karena emosi, dan karena ingin memberikan pelajaran, sang ayah menyalakan korek api di dekat anaknya. Namun naas, api menyambar tubuh sang anak dan mengakibatkan luka bakar yang serius. Tidak sampai 12 jam, sang anak meninggal dunia. Sedangkan sang ayah juga mengalami luka bakar karena berusaha menyelamatkan sang anak. Saat ini sang ayah yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Temanggung, masih dalam perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Temanggung, dan bersiap untuk mengikuti penyelidikan lebih lanjut dari Polres Temanggung. Lantas seperti apa kasus ini dan bagaimana Polres Temanggung mengungkap kasus ini, tetap ikuti penelusuran kami. Sekitar pukul 3 sore, ALF yang tengah duduk di ruang tamu, meminta izin kepada ibunya untuk meminjam motor. Sang anak bermaksud hendak bermain dengan teman-temannya. Namun karena sudah dua hari berturut-turut, ALF bermain hingga lupa waktu, si ibu tidak mengizinkannya. ALF yang kesal lantas membantah omongan sang ibu hingga terjadi cekcok mulut. Rupanya kejadian ini didengar oleh sang ayah AF yang coba menengahi. Karena emosi, sang ayah lantas menyeramkan bensin ke arah tubuh anaknya dan menyalakan korek api untuk menakuti. Namun naas, api menyambar tubuh ALF dan menjalar hingga membakar sofa yang didudukinya. Api pun membesar dengan cepat. AF yang panik berusaha memadamkan api dengan mengambil air, namun tumpah. Tanpa berpikir panjang, AF memeluk anaknya dengan harapan api segera padam. Namun karena merasa kepanasan, AF lari keluar rumah dan meminta tolong warga sekitar untuk memadamkan api. Saat kejadian, warga sempat mendengar ada bunyi letusan dan teriakan dari rumah korban. Namun karena asap yang tebal, ALF yang sudah mengalami luka bakar serus ini tidak dilihat warga. Barulah sekitar 15 menit, api padam dan warga melihat ALF yang sudah terbujur di lantai menahan sakit. Bocah yang masih berusia 12 tahun ini sempat dilarikan ke rumah sakit Temanggung dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Sarjito, Yogyakarta. Namun karena luka bakar mencapai 90 persen, nyawa ALF tak berhasil ditolong. Sementara itu sang ayah yang menderita luka bakar 25 persen, nyawanya tertolong. Dari TKP, kepolisian menyita sejumlah barang bukti yaitu satu jerikan minyak, dua buah korek api gas, abu sisa pembakaran dan pakaian yang terbakar. Kita sudah tentukan bahwa di sini untuk pelakunya yaitu saudara AF atau orang tua kandung dari korban itu sebagai pelaku tunggal, kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian untuk sementara karena saat ini pelaku itu juga mengalami luka bakar yang cukup parah jadi masih dirawat di RSUD Temanggung. Saya itu menakut-nekuti karena saya itu kasihan sama ibunya. Oh ya saya hatikan ibunya. Itu kok malah berpaskar kembali dari tempat, pak! Itu juga tidak yang harus kita menginjakan sekali. sekali Oh gula-gula orang setting kan proposisinya oleh ini kuanteng lepet ting ruang tengah nonton iku tak sedek kuliah nggul nonton TV aku ngerti sini ku sang jauh ngejauh 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 niatnya bukan seperti itu bukan seperti itu tadinya niatnya mengambil bensin itu untuk dikasihkan ke motor temannya AF yang kondisinya kini sudah membaik masih menjalani proses penyidikan dari Polres Temangkung AF kini masih dalam perawatan intensif dan menjalani penyidikan AF dijadat pasal 44 ayat 3 tahun 2004 tentang KDRT dan pasal 76 C. Junto pasal 80 ayat undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang pelindungan anak atau pasal 187 ayat 3 KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara karena emosi dan berniat untuk memberikan pelajaran kepada sang anak justru berbuah malapetaka sang anak atau korban meninggal dunia karena luka bakar yang cukup parah sedangkan sang ayah yang sudah ditetapkan menjadi tersangka harus membayar tindakannya dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara kasus ini mengajarkan kita sebagai orang tua untuk lebih sabar, bijaksana, serta memahami keinginan anak yang memang dalam proses tumbuh dan berusaha untuk menjadi lebih dewasa Raida Pulpi, Dedy Setia, Kompas TV, Temanggung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!